Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menutup dua gerai Holy Wings yang berada di Jalan Pasir, Kaliki dan Karangsari, Kota Bandung pada selasa malam. Penutupan ini atas kesadaran pihak Holy Wings demi menjaga kondusivitas di Bandung. Dengan keputusan ini, Pemkot Bandung tak mempersoalkan perizinan dan memastikan menghadiri langsung proses penutupan dua gerai Holy Wings di Bandung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nandri Prilatama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Nandri. Ya, terima kasih Rekan May. Perlu diinformasikan kepada Sobat Tribun Nas bahwa setelah ramainya kasus di beberapa daerah terkait Holy Wings, di Kota Bandung pun malam tadi, tepatnya pukul sembilan dimulainya, itu wali Kota Bandung, Pak Yana Mulyana, berserta jajaran dari kepolisian maupun TNI dan Satwa PP, mereka bersama-sama dengan pihak manajemen Holy Wings di Bandung sendiri, yakni di Jalan Pasir Kaliki dan Sarang Sari, mereka secara sukarela melakukan penutupan di gerai yang ada di Bandung demi menjaga kondisivitas di Bandung. Berdasarkan keterangan dari wali Kota Bandung, yakni di Bandung sendiri terkait di Holy Wings itu tidak ada promo semacam di sejumlah daerah seperti yang minuman berlabelkan Muhammad dan Maria, sehingga di Bandung sendiri mereka secara inisiatif melakukan penutupan karena memang dampaknya nanti pasti akan ada di Bandung sendiri, sehingga dengan sadar mereka pun menutup usaha Holy Wings sendiri. Dan Pemkot Bandung pun tak mempersoalkan terkait perizinan dan memastikan mereka pun menutup dua Holy Wings dan akhirnya ketika disinggung terkait nantinya Holy Wings akan muncul dengan nama yang berbeda, wali Kota Bandung pun tak akan melarangnya sebab perizinan membuka usaha menurut wali Kota Bandung harus dipisah dengan isu sara yang saat ini sedang menderah Holy Wings sendiri. Semalam pun dari pihak manajemen Holy Wings, yaitu Eric, sempat mengatakan dan meyakinkan bahwa penutupan dua gerei Holy Wings di Kota Bandung ini adalah inisiatif yang dilakukan mereka secara sukarela. Kemudian dia pun menyebut penutupan ini dilakukan dalam tengah waktu yang belum ditentukan. Jadi mereka ini ingin melakukan penutupan itu dengan tujuan kondisi Kota Bandung agar lebih kondusif seperti itu. Kemudian terkait keputusan manajemen mencabut logo Holy Wings yang ada di Jalan Pasir Kaliki maupun di Karang Hanya, Eric pun menyebut itu memenuhi keputusan dari manajemen sendiri. Ketika disinggung ke pihak Holy Wings, apakah nantinya akan berganti nama, pihak Holy Wings pun atau manajemen mereka pun masih belum bisa menentukan apakah nantinya berganti nama atau tidak. Dan malam itu penutupan berlangsung hingga pukul 12.00 hari. Seperti itu Rekan May dari Kota Bandung. Baik, terima kasih Rekan Andri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!